Saudara penyelidikan terhadap kasus tabrakan di Nagrek, Jawa Barat yang menewaskan dua muda-mudi Handi Saputra dan Salsabila dan melibatkan tiga anggota TNI Angkatan Darat terus bergulir. Apa harapan dari keluarga korban saat ini saya telah terhubung dengan Etes Hidayatullah yang merupakan ayah korban Handi Saputra. Selamat malam Pak Etes. Selamat malam. Ya Pak Etes ini kejadian yang di luar perkiraan kami prihatin atas apa yang terjadi. Tapi Pak Etes tadi mengatakan Pak Etes lega telah menyaksikan rekonstruksi karena ada kejelasan dari kasus ini. Bisa ceritakan Pak Etes? Ya emang hati saya dari keluarga sudah merasa lega. Karena biarpun anak saya sudah terjadah juga. Karena tahu secara gamblang kejadian-kejadiannya. Saya melihat tadi rekonstruksinya. Dan saya juga merasa tenang gitu. Sudah tertangkap. Pelakunya itu Pak. Sebelumnya Pak Etes? Ya silahkan Pak Etes. Cuma kan di negeri ini, negeri hukum. Jadi saya menyerahkan pertemunya ke petugas-petugas yang menangani kasus ini. Pak Etes, sebelumnya korban, mohon maaf saya harus mengingatkan kembali peristiwa ke belakang. Jadi pada waktu kejadian itu sempat hilang berapa lama Pak Etes? Tidak ada kabar dari korban? Tidak ada berita. Itu mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 16. Desember ya? Ya. Oke jadi 8 hari itu tidak ada kabar. Awalnya Ananda, Handi Saputra, pamit kemana itu Pak? Yang ada kabar itu melihat di tangkanya, melihat-lihat kakek. Ternyata ada makhluk DA dan ada siri-siri almarhum terakhir pake. Pakeannya. Pake apa? Bajunya, selananya. Pak audionya agak kurang jelas mungkin bisa didekatkan mikrofonnya Pak di kabelnya itu. Iya silahkan Pak. Iya udah bisa. Iya lebih jelas sekarang silahkan Pak. Jadi pakeannya, turun selana, tabutnya, kalung imitasinya, patuh, rambut, terus gigi-ginselnya itu. Itu identik semua ya Pak? Iya identik semua itu. Oke. Itu saya juga percaya 100% di warna saya. Waktu hilang Pak, tanggal 8 Desember, Handi pamit kemana dan kemudian Bapak sempat mencari kemana pada waktu itu? Karena 8 hari kan waktu yang bukan sebentar itu Pak. Iya. Kebetulan kan saya lagi kerja di Bandung, di Sorayang namanya. Jadi, lalu dapat telepon dari kakaknya, nggak Bapak pulang, si Handi kabrakan, jangan begitu aja. Saya pulang dari sana jam 4, datang ke sini jam 10 lewat. Kalau istri saya sama anak saya, kakaknya itu mencari ke Garut, Kelimbangan, Keci Calengka. Jadi, yang terdekat dulu dari rumah sakit, terus tes mas ke 24 jam itu Pak. Iya, itu puluhan kilometer jaraknya Pak untuk mencari-cari ya. Iya. Lokasi titik kecelakaan pertama kali nggak tahu di mana itu Pak? Kalau kecelakaannya kan di daerah Bandung, perbatasan Bandung Baru. Itu dikasih tahu siapa itu? Informasikan oleh siapa? Diinformasikan oleh temannya almarhum. Oke. Yang punya kendaraan motor itu, yang dia pinjam. Oh, karena motornya tertinggal di lokasi kecelakaan. Iya. Itu ketahuannya itu berapa hari setelah kecelakaan itu Pak? Ketahuan almarhum. Kalau lokasi kecelakaannya di titik itu, kan nggak langsung pasti di hari yang sama? Nggak, hari yang sama juga. Karena dekat dari cuma perbatasan aja paling ada 700 meteran lah. Dari? Dari rumah saya ke rumah perempuan itu. Dan lokasi kecelakaannya juga nggak terlalu jauh dari rumah Bapak? Nggak, yang kira-kira 700 setelah 800 meteran gitu. Oh, nggak sampai 1 kilo bahkan titik kecelakaannya dari rumah Bapak ke titik kecelakaan itu ya? Iya, nggak ada 1 kilo, nggak ada. Iya, iya, iya. Dan itu kemudian langsung diketahui hari yang sama, tapi jenasa. Orangnya nggak ada waktu itu, belum tahu jenasa ya. Orangnya tidak ada, kemana ini? Iya. Lalu sempat bertanya-tanya Pak, pasti keskelilingnya kan? Iya. Gimana tuh Pak? Bapak bisa ceritakan pada waktu itu? Kalau pada waktu itu kan misalnya dari pulang kerja itu malam. Cuman Bini ngebel lagi sama saya, Bapak diam aja di rumah, begitu. Oke, yang kemudian mencari-cari kan motornya ada, titik kecelakaannya sudah tahu. Tapi orangnya kemana? Kan pasti nanya ke sekelilingnya Pak, betul ya? Iya, nanya ke Bini aja. Oke, sampai kemudian ditemukan ada video. Itu video orang sekitar ya mungkin ya Pak? Iya, iya. Oke, baru ketahuan mobilnya. Mobilnya adalah mobil minibus yang kemudian tadi ada di visual, lalu kemudian nggak tahu lagi kemana. Akhirnya keliling-keliling ke rumah sakit-rumah sakit umum daerah. Nggak ketemu waktu itu Pak? Kagak ada. Sampai terakhir nyari ke hutan, yang namanya kejaim, itu nggak ketemu. Kata orang sana, nggak ada yang buang mayit ke sini. Soalnya di pinggir jalan kan banyak yang pengawalan-pengawalan di jalan itu, pernah curang gitu jalannya. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau itu Pak berhari-hari, tahu ada kecelakaan, tapi kemana jasad atau orangnya kemana? Nggak tahu sudah meninggal atau belum, juga belum tahu Pak ya? Belum tahu, iya. Terus apa yang dilakukan Pak? Lapor polisi pada waktu itu? Kalau lapor polisi ke Satlantas Nagrek, itu pas waktu kejadian itu udah lapor. Oke. Ini saya yang lapor gitu. Jadi nggak ada laporan lagi? Jadi pada waktu itu laporan kecelakaan saja ya? Iya, laporan kecelakaan. Oke. Nggak selang berapa hari apa lima hari, empat hari, karena nggak ketemu terus. Terus dari pihak perempuan sama pihak laki-laki, Jadi lapor ke Bandung, beberapa reskrim. Karena udah lain lagi ceritanya, ini udah penculikan. Oh gitu Pak. Lalu ketahuan kalau ada di sungai di Banyuwas, Jawa Tengah, siapa yang memberitahu Pak? Itu setelah pencarian yang ke-8 hari atau ke-7 hari, tanggal 16, kumpul itu di rumah habis pencarian. Saya bilang, Sudahlah, nyampe sini aja pencarian loh. Nggak ketemu juga. Nah, udah pada diem begitu, beristirahat, beristirahat, beristirahat. Adik-adik itu kakaknya itu malah nangis sambil melihat-lihat hape gitu. Amat saya ditanya, Kenapa nangis? Dia malah bilang, Bapak bisa sekarang ke Jawa, Mau ngapain? Ya ke Bayu Mas. Nah, itu diambil lah sama bibinya, siapa itu. Nah, sama bibinya dibaca. Mayat tanpa identitas. Ciri-ciri. Nah, itu kan ada di situ. Barulah semua terjawab. Baju, Amat, Selana, semuanya yang dipakai Amadia terakhir, Amarum itu. Jadi dari media itu pertama kali, Pak, ya? Mayat tanpa identitas belum tahu itu, ya? Lalu kemudian dicocokkan. Lalu Bapak langsung bergerak ke arah Banyumas pada waktu itu? Besoknya, ya malam juga ada yang ngebel dari pihak kepolisian. Nanyain ciri-ciri. Oke. Kalau dia, kata saya, ya ini yang dipakai anak saya terakhir. Iya, iya, iya. Jadi Bapak lihat di media, lalu pihak polisian juga menghubungi, ya? Secara bersamaan. Lalu kemudian dicocokkan, dan kemudian ketemu. Sempat datangnya juga, Pak, oleh Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Betul ya, Pak, ya? Iya. Apa yang disampaikan pada waktu itu, Pak? Mungkin Bapak masih bisa sampaikan terakhir, Pak, untuk kemudian disampaikan juga. Kemarin Bapak Dudung ke sini, ya dia mengucapkan belakangkauan kepada keluarga, semoga yang ditinggalkan sabah, begitu, Pak. Dan dia mengasih santunan berupa uang sekitar 50 juta, dan motor diganti. Oh, motor diganti, ya. Iya. Dan proses hukum dipastikan akan terus berjalan, disampaikan juga, Pak, ya? Iya, proses hukumnya akan terus berjalan di kawal media, sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan undang-undang, baik. Tentu ini menjadi perhatian, Pak, bahwa nanti kami akan terus mengawancarai pihak lain terkait hal ini. Sekali lagi, turut perhatikan atas apa yang terjadi, Pak, meskipun semua sudah jelas, proses hukum dijalankan dan tinggal kemudian di kawal proses hukumnya. Terima kasih. Amin, amin. Pak Etes Hidayatullah, ayah dari Handi Saputra, korban dari Tabraklari yang kemudian pelakunya atau penabraknya dikenakan ancaman atau terancam hukuman pembunuhan berencana yang memiliki ancaman hukuman maksimal, hukuman mati. Terima kasih sekali lagi, Pak Etes. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih.